Kita masuk ke berita utama pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto meninjau Fakultas Fokasi Politeknik Universitas Pertahanan Dr. Aloisius Benediktus Emboi di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 29 Januari. Kedatangan menhan Prabowo Subianto disambut pagar betis dari para kadit mahasiswa Politeknik Universitas Pertahanan Dr. Aloisius Benediktus Emboi. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Fakultas Fokasi Politeknik Universitas Pertahanan Dr. Aloisius Benediktus Emboi di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 29 Januari. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut pagar betis daripada kadit mahasiswa Politeknik Universitas Pertahanan Dr. Aloisius Benediktus Emboi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Politeknik Universitas Pertahanan Aloisius Benediktus Emboi sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Kecintaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap Nusa Tenggara Timur tidak berhenti di saat masih aktif di militer saja. Hingga saat ini Prabowo Subianto buktikan kembali rasa cinta terhadap Nusa Tenggara Timur dengan membangun Politeknik Universitas Pertahanan Aloisius Benediktus Emboi. Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa separuh jiwanya ada di Tanah Timur, bahwa separuh jiwanya ada di Tanah Timur, di Nusa Tenggara Timur. Sejak muda, Prabowo Subianto bertugas sebagai prajurit di Timur Timur menanamkan banyak kenangan dan kencintaan pada Tanah Timur. Meski Timur Timur terpisah dari Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sering mengunjungi Nusa Tenggara Timur untuk melepas kerinduannya pada Tanah Timur. Saat ini, bentuk perhatian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Nusa Tenggara Timur adalah melalui sektor pendidikan. Prabowo Subianto menyadari bahwa wilayah perbatasan harus dibangun tidak saja dengan infrastruktur namun juga dengan sumber daya manusia. Pendidikan fokasi merupakan jawaban atas persoalan yang dialami anak-anak Nusa Tenggara Timur. Gedung Politeknik Universitas Pertahanan Aloisius Benediktus Emboi mengikuti prototif SMA Tarunan Nusantara di Magelang, Jawa Tengah yakni para siswa yang menempuh pendidikan di kampus ini di Asramakan. Lifeskill akan jadi jantung pendidikan. Kolaborasi dengan dunia usaha dan industri menjamin tamatan skala fokasi ini langsung masuk bangsa pasar kerja. Nantinya para siswa dididik sehingga menjadi wira usaha kreatif. Tim Liputan Berita Gorda TV melaporkan. Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto menyebut bahwa pembentukan fakultas fokasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang diberi nama Dr. Aloisius Benediktus Emboi di Belu Nusa Tenggara Timur merupakan suatu pengakuan dan penghormatan kepada eks timur-timur yang setia kepada Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto menyebut bahwa pembentukan fakultas fokasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang diberi nama Dr. Aloisius Benediktus Emboi di Belu Nusa Tenggara Timur merupakan suatu pengakuan dan penghormatan kepada eks timur-timur yang setia kepada Indonesia. Demikian yang disampaikan oleh Menhan Prabowo Subianto saat mengunjungi fakultas fokasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan politeknik pertama di Atambua. Menhan Prabowo Subianto mengatakan masih ada rakyat timur-timur yang melalui tetap berada di bawah bendera merah putih dan jumlahnya cukup besar, ada puluhan ribu warga. Oleh karena itu, Menhan Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia tidak boleh melupakan jasa dan pengorbanan warga timur-timur yang setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Prabowo Subianto menyebut bahwa ini menjadi titik awal. Politeknik Universitas Pertahanan Aloisius Benedictus Emboi harus menjadi contoh dan kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Menhan Prabowo Subianto pun menghimbau kepada rektor dan jajarannya untuk bekerja keras dan penuh semangat dalam mengelola Politeknik Universitas Pertahanan Aloisius Benedictus Emboi. Pada kesempatannya sama, Menhan Prabowo Subianto juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pendirian politeknik yang digadang-gadang sebagai politeknik terbesar di Indonesia ini. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.